Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses petani Indonesia Khususnya petani porang Ini saya akan menyampaikan tutorial Cara membuat perbanyakan bibit kata Dengan umbi belah Ataupun dengan kata yang bisa banyak tumbuh tunas Saya membuat tutorial ini Sehubungan dengan permintaan teman-teman Khususnya teman-teman di Facebook Yang saya pernah memosting Masalah perbanyakan bibit Banyak yang minta Pak tolong dibuatkan tutorial Cara membuatnya seperti apa Nah Teman-teman semua, saudaraku Ini adalah penampakan Dari penyemean kata Yang menjadi banyak tunas seperti ini Ini penampakan dari Umbi belah Seperti ini Kemudian Ini sekitar satu bulan Yang ini Itu 12 hari Bahkan Ini Bekas-bekas Potongannya ini masih Rekat ini, pelikat ini Masih warna putih Alhamdulillah Belum ada tanda-tanda Jamur Pembusukan Tapi dalam waktu 12 hari Penampakannya sudah seperti ini Nah Kemudian Yang ini Besar-besar ini Itu yang saya beri JPT itu Cuma yang bagian sini Dengan harapan Nanti Satu musim itu Bisa Panen Umbi Produksi Jadi yang saya oles Cuma ini Karena pas saya mengendaki Cuma Beberapa tunas saja yang muncul Ternyata juga masih banyak Seperti ini Nah Terus yang ini Ini Itu adalah korban Dari Uji coba saya Jadi dulunya itu Saya pakai JPT Bawang merah Kemudian JPT-YPT yang lain Ternyata Kok busuk Pada busuk Kemudian saya bersihkan Selama kulitnya ini Masih Ada agak tebal Saya oles dengan JPT Turbus ini Tumbuhnya jadi Seperti ini Nah Mudah-mudahan Video yang saya Buat ini Bermanfaat Banyak orang Ini sebagai Bahan kajian Mau coba Silahkan ya Jadi Ini nanti Rencana saya Jadi percobaan saya itu Baru sampai disini Belum sampai Keluar akarnya Belum sampai Menu Menanam di lahan Dengan harapan ini Nanti sampai Tumbuh tunas Kira-kira 5 cm Atau 10 cm Ini saya harapkan nanti Mudah-mudahan Keluar banyak akar Masing-mudahan Masing-mudahan Tunas punya akar Baru saya lepas-lepas Saya semel Demikian juga Mumbi belah seperti ini Daripada kita Membelah Kecil-kecil Nah enak Setelah nanti pada Keluar akar Baru kita pisahkan Nah kalau dari Calon tunas Calon tunas Pada kata Dan ini Saya uji coba juga Dengan Kata yang tidak Saya pakai CPT Itu besaran Tunasnya Ya tidak Tidak beda dengan ini Cuma satu saja Nah ini banyak sekali Dan nanti kalau Sudah Pada keluar akar Nah saya Petat-petat lah Jadi banyak sekali Nah ini solusi Buat Kita-kita Yang kepingin Ngirit lah Jadi ini Latar belakang Kenapa saya Membuat uji coba ini Itu Karena Memang Terserang saya ada lahan Sekitar 1200 meter Mau tanam Bibit mahal Maka saya uji coba dulu Sebelum Untuk Untuk menjelang Musim tanam Oktober nanti Jadi ini sebentar lagi Saya akan Semel lebih banyak Dan ini tuh Yang saya semel Udah Banyak Jadi Tunggaran dari Persemehan yang Dari pot besar Itu nanti bisa dilihat Ya Jadi nanti akan Saya buat skala besar Dengan Menggunakan Terpal Terpal Polam terpal Jadi nanti Misalkan Rencana saya ini Untuk Membuat bibit Nanti Untuk lahan itu Saya beli 5 kuintal Bibit umbi Ubinya ya besar-besar Daru umbi-umbi besar Jadi murah kita belinya 2,5 kg 3 kg Nggak masalah Nanti kita jelaskan Bagaimana Cara Membelah umbinya Sebetulnya Cara membelah umbinya Mudah Jadi Bebas lah Yang penting Masih ada Bintik-bintik Ini Ini nanti akan Berpotensi Memunculkan Akar Nah ini saya peragakan Bagaimana Caranya Jadi Yang kita siapkan Itu adalah Yang pertama Pisau Kemudian Umbi Yang mau kita Belah Ya Kemudian Air Kokopit Kemudian Saya menggunakan Anti jamurnya PK Ini PK Di apotik Banyak ini murah Ya Boleh Menggunakan Anti jamur Apa saja Anrakol Juga saya ada Nah ini kita Masukkan ke Air Ini air Ya Kemudian Air ini nanti Saya kasih PK Ini Apatahnya akan Berubah menjadi Kehitaman Ya Nah Pakai apa saja Anrakol juga bisa Nah Ini nanti Warnanya akan Seperti ini Akan hitam Ini Kumu Ya Ini airnya Kita tuangkan Kita campur Intinya Kita campur Ke Media Kokopit Ke media Kokopit Nah Buat Supaya Kokopit Ini benar Benar Basah Jadi Teknik Teknik Yang lain Terus Saya lihat Itu Yang diberi Anti jamur Itu Umbi belahnya Tapi Teknik saya Ini Yang kita Beri anti jamur Itu Medianya Jadi Agak basah Enggak apa-apa Semakin Basah Itu Percepatan Pertumbuhan Tunas baru Akan lebih cepat Jadi Basah pun Enggak apa-apa Oke Nanti kita Perhatikan Nah Banyak Kurang-kurang air Ini Sabi Basah Oke ya Kurang air Oke Nah Ini Kemudian Teknik Untuk Kalau Sebentar Saya potong Kalau untuk Kata Enggak usah Dibelah-belah Kecil-kecil Dulu Utuan saja Kita semeng Ya Jadi larutan JPT ini Kita campur Dengan Perbandingan Satu larutan Tiga Tiga Air Air biasa Terus Kata kita Kita semprotkan Atau kita Guling-gulingkan Gini dengan airnya Itu nanti Kan akan Basah Setelah basah Yang ini Kankan seperempat jam Lalu Semeng Sudah itu saja Gak usah pakai Macem-macem ini Lebih mudah Karena apa Potensi untuk Tumbuh tunas Dari kata ini Itu Potensinya besar Daripada Umbi Jadi Jadi kalau Dari Umbi Ini yang paling rawat adalah Tumbuhnya jamur Dan busuk Saya sendiri mengalami Seperti itu Jadi ini saya Berkali-kali Melakukan uji coba Kenapa Saya berani ngeser Karena Ini sudah real Nyata Dan sudah berhasil Sampai Menumbuhkan Tunas Sekali lagi Sampai Menumbuhkan Tunas Seperti ini Belum sampai Aplikasi ke Lahan Itu ya Nah kalau Berminat Nah silahkan Jangan lupa Di like Sublet Kemudian Comment Biar nanti Video Kita ini Bisa berkembang Nanti untuk Untuk kajian Bersama-sama Oke ya Ini caranya Membelah Membelahnya Bebas Gak usah pakai Mantra Gak usah pakai apa Bebas saja Kita belah Bipas Mau Seperti apa Belahnya Misalkan kita potong Seperti ini Kita potong lagi Yang enggak Biasa ini Harus pakai Sarung tangan Karena ini Gatal Ini Seperti ini Bisa Dibuat berapapun Bisa sebetulnya Tapi kita repot Kalau terlalu Kecil-kecil Nanti Repotnya apa Repotnya Kelamaan ngolesnya Nanti Sama JPT-nya Nah ini Contoh Nah Ini Kita Angin-anginkan Dua hari Biar nanti Kalau kita Pegang ini Enggak lengket Ya Dua hari Nah ini Saya peragakan langsung Seolah-olah ini Sudah kering ya Nanti ya Ini Bers Gini aja Jangan Nggak usah terlalu Kecil Karena apa Nanti ini akan Banyak tunas Kalau mau Apa Lebih banyak lagi Nanti kan kita Ini Kita lepas-lepas Setelah Muncul Ya Ini Contohnya Ini Dua-tiga juga bisa Dua-dua juga bisa Bebas Bebas Sebetulnya Ini saya beri contoh Saya potongkan Satu saja Dua-tiga juga bisa Itu kita Angin-angin Nggak usah dipanaskan Nggak usah sampai kering Betul Nah kemudian JPT ini Ini ya Ini terus terang Saya menggunakan JPT Merk Terugus Saya beli dari Sopi Nah kita tuang Kalau untuk Umbi belah Diusahakan Tidak usah dicampur air Karena apa Potensi untuk Memunculkan Potensi Calon tunas Yang ada di kulit Seperti ini Itu Membutuhkan Nutrisi yang luar biasa Karena seharusnya kan ini Nggak Nggak keluar Tunas Yang calon keluar tunasnya kan Sepertinya kan ini Yang tengahnya ini Ya Ini Tunas indu Nah Ini kita tuang Ini kita tuang Di Ini ya Hati-hati Jangan tumpah Jangan tumpah Nah Jadi usahakan ini Di Bagian kulitnya Tunggu sampai Dua hari lah ya Di angin-anginkan Nah setelah itu Bisa kita Sistem Oles Dioles Yang dioles Cuman permukaan Kulitnya saja Ya Sudah gitu saja Ini Permukaan kulitnya saja Ya Kita Angin-anginkan Biar meresap Ya 15 menit Atau Bisa kita celup Seperti ini Nggak usah Dalam-dalam Yang penting kulitnya basah Nggak usah Badan-belam ya Ini Nah Nggak usah Yang penting basah Nah kalau yang gini Colokkan saja Oke paham ya Jadi Kita iris Kita angin-anginkan Dua hari Biar ini Jadi yang nggak biasa ini Gatalin nanti Nah Oke ya Anggaplah ini sudah Saya beri YPT semua Ya Sudah Kita angin-anginkan Cara menyemenya Gimana Penyemenyaan Bebas Mau di ember Mau di baskom Atau apa Usahakan Ya Pakai media Yang bisa Menahan air Contohnya Kokopit Artinya Dia bisa Menyimpan air Untuk menjaga Kelembapan Intinya Di kelembapan Karena apa Kalau kondisi Sangat lembab Apalagi Baca Nggak apa-apa Nah Itu Pertumbuhannya Ini cepat Justru malah Tidak berjamur Itu pengalaman Saya seperti itu Nah nanti Saudara-saudara Bisa komen Di kolom komentar Nanti pengalamannya Seperti apa Kita sharing Tidak menggurui Sekali lagi Maaf Saya ini Pemula Belum pernah Menanam di lahan Ini saya Buat percobaan Solusi Untuk Ngirit Biaya Pembibitan Itu saja Intinya Nah Ternyata Erekan-rekan Banyak yang Oh tolong pak Di share Cara membuatnya Oke ini ya Nah Untuk tempat Bebas Mau ember Mau apa Usahakan Nah Misalkan kita Dasarnya Kita beri Setinggi Misalkan 3 cm Besah pun Nggak apa-apa ya Ini Perlu tingat Besah pun Nggak apa-apa Ini cara Menatanya Usahakan Jangan saling Bersinggungan Apa Tengkurap Juga Nggak apa-apa Ditata Bibas Jangan Bersinggungan Artinya Nanti Ada ruang Untuk Calon Tunas Ada ruang Untuk Calon Tunas Nanti Nanti Untuk Konsultasi Tanya-tanya Bisa Lewat BA saya Ya 081 225 422 775 Nanti Kita tulis Di layar Nah ini ya Misalkan Seperti ini Nah kita Kasih lagi Jadi ini sampai Bersap-sap bisa Kita Kasih lagi Coba dulu Sedikit Jangan Jangan Banyak-banyak Nanti Kalau Sudah Yakin Baru Sekala Lahan Satu hektar Atau berapa Nggak masalah Tapi kalau sudah Yakin Nah ini Nah ini Terus Kita timbun Seperti ini Airnya basah Nggak apa-apa Kalau di Ya Sampai penuh ini Kalau dirasa Nanti Kelembapannya Kurang Bisa disiram Siram Sehingga Nggak sampai Tergenang airnya lah Yang penting Basah banget Terus Kok mau Risiko rendah Ya ini Dikasih lubang Digembor Pakai gayung pun Nggak apa-apa Pakai air banyak Nggak apa-apa Nanti kan akan Suruh sendiri Tapi Terus kita tutup ya Jangan lupa Ditutup Nah Ini katakanlah Tiga hari Nanti bisa dilihat Seperti apa Satu minggu Dicek Nah yang saya Coba Hasilnya Selama 12 hari Ya ini Kayak ini Ini nggak Nggak reka 12 hari Ya ini Jadi ini 12 hari Nanti Perkembangannya Akan saya share Tolong nanti Di Like Subscribe Kemudian Tanda loncengnya Ya Ini Jadi Tanda-tanda Pembusukan Nggak ada Gitu Nah nanti Untuk Pak Saya mau Beli apa JPT-nya Pak Di Sopi ada Di Sopi Di Sopi Sementara ini Katanya Baru di Sopi Demikian Tutorial yang Bisa Saya sampaikan Mohon maaf Kalau ada Kata-kata yang Salah Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Petani kita Dan ini Bisa Diaplikasikan Ke Bentuk bibit Bahkan tadi Saya telepon Mau dipakai Untuk penyemean Talas Talas bening Bisa Talas bening Maupun jahe Maupun kunyit Untuk penyemean Jadi nanti Lihat saja Jadi Kita ini Sama-sama belajar Sama-sama mencoba Nanti kita sharing Jadi pengalaman Saya seperti ini Pengalaman Bapak seperti apa Kalau perlu Nanti kita buat Grup lah Grup untuk Menyasati Bibit Orang yang Mahal Seperti apa Nanti Kasian nanti Petani-petani Kecil Pengalahan Tidak punya modal Untuk Beli bibit Nah ini dengan Cara seperti ini Dengan modal minim Ini Apa Jadi untuk Seperti ini Kalau dihitung-hitung Murah banget Ya kan Contoh Kita Beli Satu Umbi Satu Umbi Atau Satu kilo Umbi Itu Kira-kira Tujuh ribu Kita pecah Pecah Jadi berapa Tadi Itu kemudian Kita pisah-pisahkan Tunasnya Itu Jadi Bibit Banyak sekali Apalagi Kalau kita Mengusaha Menjual Pembibitan Bahkan Bagusnya porang ini Bisa ditanam Di polybag Sampai panen Di polybag Jadi untuk Saudara-saudara kita Yang mungkin Lahannya semit Di MRMR Di teras-teras rumah Pakai persubahan Seperti ini Bisa Sampai panen Demikian Yang bisa saya sampaikan Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Banyak orang Ada Tutur kata Saya yang Salah Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Petani Indonesia